George Martin Kress, Jack Miller Kress, wuh kenapa ini? Ada yang Kress nabaknya mereka berdu, wajir itu! Itu kok monster pada ampluk disitu! Ditikungkan lembahan dari Pedrosa! Gila! Kita full gas, kita coba lagi drag-in disini, tumpah pertanyaan guys! Pertanyaan sedikit, go! Intro Oke ya, halo lho bro semua! Kembali lagi di channel aku di Browris20 Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi karir Di mana kita akan melanjutkan di.. Untuk sementara ini, kita akan melanjutkan ke sesi Jeris Dan untuk sementara ini, maksudnya kelas man kita nih! Aduh gila! Kelas man kita, sekarang kita untuk sementara Masih berada di kelas man ketiga ini Di mana di race sebelumnya, di Portimao Kita berhasil berada di podium 1 Sehingga kelas man kita bisa menaik dan hanya berbeda 16 poin Dengan Francesco Bagna Ya gila! Kita akan berusaha tetap kejar, supaya menjadi top kelas man Dan untuk sementara waktu kita tidak akan bisa dikontrak Kecuali.. Ini pun juga belum bisa cuy, masih 4 mingguan lagi Jadi ya masih lumayan lama cuy ya untuk mengupgradenya Menunggu jadi upgrade ya maksudnya Jadi ada sebuah ini, tapi ini kelasnya kita reject langsung aja bro Karena aku sudah pilih kelas S Plus Dan juga yang replacement telemetrisnya itu S cuy Yang namanya Iki Sakamoto Ini namanya Lok Gokil cuy Namanya itu Iki Sakamoto Kalau bahasa cewe itu Ini Sakamoto cuy Keren Jadi kayaknya gak ada lagi yang bisa diubah Eh seperti biasa ya Ayah kita 120% Lapnya 6 lap aja supaya gak kepanjang Maksudnya 25% Karena beda-beda disitu nanti lapnya bakal beda berubah cuy Dan ya gak ada yang lagi sih yang terupdate untuk motor ini Sudah pakai GP21 Seperti kalian tau di Resport 5 kemarin kita sudah menggunakan GP21 sesuai dengan Relive-nya Tapi sebenernya Relive-nya untuk Luka Mari nih Dia pakai GP22 ternyata cuy Si base-nya Chi yang pakai GP21 Tapi karena ini belum ada GP22 jadi kita pakai GP21 cuy Oke seperti biasa kita akan langsung ke Ki2 Dan Ki1 bakal aku skip cuy Oke langsung gini ya let's go Oke akhirnya kita sudah berada yang memasuki ke Ki2 atau qualification 2 ya Dimana di qualification pertama tadi kita berhasil lolos Terus ke Ki2 Dimana kita bisa berapakan poin 1 di Ki1 Karena di Ki1 tuh lap time para ridernya tuh gak kencang-kencang amat cuy Masih bisa kita sleep dengan mudah Oke kita sambil setting-setting dulu Kayaknya gak ada lagi sih Karena tadi kita langsung gas cuy Oke langsung aja kita gas Dan ya semoga aja kita bisa melakukan good lap time di Jerez kini cuy Karena Jerez ini banyak tinguan ya cuy Kayak kurang srek untuk Dukati sebenernya Tapi gak apa-apa kita akan coba gas pole cuy ya Oke kita sudah berada di tracknya ini untung sepi Karena di Ki1 tadi aku sempet nabrak cuy Karena tiba-tiba ada yang nongol cuy di flying lapnya Jadi langsung ketabrak gitu Gokil gak tuh Oke Masuknya ke final corner Tikungan Jorge Lorenzo Gila Oke Langsung kita gas pole disini Yoman Yoi Berapa kata tanda waktu kita yang akan kita dapatkan Untuk sementara waktu ini Apa itu? Jorgy Martin itu ya Mendapatkan 1 menit 38 Oke Mulus saja di TUM pertama Langsung kita bejegah dengan Desmos ya disini Walaupun kayak Jujur Buat aku ini kayak Buat aku pakai Dukati DHS ini kayak rada susah dikit cuy Karena ini Layout ini terlalu Membutuhkan aerodynamics yang lebih tuh Dan dimana aerodynamics yang lebih tuh Kayaknya lebih mengarah buat aku pribadi Lebih mengarah seperti contohnya Yamaha ataupun Honda Baru jadi bilang aku ngelebar Ditinggungan kelima Tapi masih bisa di recovery kembali Dan sementara ini kita misalkan bar merah Oke Di sektor pertama Oke Jorgy Martin crash Jake Miller crash Kenapa ini? Ada yang crash Kenapa yang mereka berdua? Wajir itu Itu kok motor pada ampluk disitu Ditinggungan ke-6 badan di Pedrosa Gila Wah itu Itu gimana cerita itu? Itu gak 1-2 motor Itu kayak 5 motor ada yang jatuh disitu Tuh Alex Magaro jatuh lagi tuh Oke fokus dulu Fokus dulu cuy Dan by the way ternyata di sektor kedua Kita berdepan bar merah Di bar keduanya Kita dapet bar merah Nice Akan ke kita bar ketiga ini Oke Satu tinggungan lagi Oke nice Kita berdepan masih bar merah Gila Kita masih berdepan bar merah loh disini Apa karena ini? Ini kayaknya kita bar merah Karena mereka semua belum dapet catatan waktu Karena pada jatuh semua kayaknya Ditinggungan situ Itu kayaknya bug deh Kok bisa jatuh semua di tinggungan yang sama men Ebak sih ini Oke Langsungnya di final corner Di horgy lord is the corner Tinggungan ke-13 Langsung kita kira gas pole disini Gas Oke Berdepan akan catatan waktu kita Kita harus tetesnya satu saja Dan Satu menit Tiga Tujuh koma empat Kosong sembilan Ini kayaknya kita bakal start posisi satu deh Tapi gak tau ya Kita akan coba entes aja nanti ya Kita akan coba entes dan Kira-kira berapa ya Eh Posisi start kita Karena Ini waktunya masih ada 10 menitan Tapi kita entes saja Kira-kira Kita akan start posisi berapa aja Oke Kalau kita harus kita entes saja cuy ya Yo man yoi Oke Kita sudah berada di circuitnya Dan Ternyata temen-temen Bener sempat ikut duga Kita akhirnya Pole position Untuk pertama kalinya Di sesi karir ini cuy Setelah tiga seri race Kita gak dapat pole position Selalu start posisi di belakang Dan akhirnya Kita kembali Menjadi pole position cuy Eh gak deng Di round pertama Kita round ketiga cuy Di round pertama Di start posisi tiga Di seri pertama Dan seri kedua Kita start posisi terakhir Seri ketiga Kita start posisi tujuh Dan Sekarang yang keempat sekarang Kita start posisi satu cuy Gila Dan ini Mbak Mbaya sudah pakai VR46 Racing Team Sudah aku update buatnya cuy ya Gak kayak kemarin Masih kayak VR46 Oke Kalau gitu Tanpa banyak budget lagi Kita akan coba Gas pole cuy ya Yui Oke Kita sudah berada di start Lampu merah sudah menyarang Race berat lagi mulai And Here we go Let's push to the limit With Ducati Desmondisi GP21 Lalu ini gas pole disini Masih ke first corner Langsung break Dan nampaknya Dua Ducati Langsung melezat Melewati dari sisi dalam Dan ada yang crash Ada yang crash Ini terhadap Suzuki Johan Birka tadi Oke gak tahu Tapi yang jelas itu cukup Untung aja kita gak ikut jatoh Kita akan coba overtake Sini Ambil dari sisi luar Nambang Naya Yomanyoi Semuanya saja Kita bisa amat cuy Itu Giramen itu tadi Tragik banget sih Tadi kita hampir aja jatoh Untung aja kita gak diajak Jatohnya tadi cuy Dia jatoh sendirian tadi Gila aja Tadi motor Suzuki itu gak tahu Alecrim sama Johan Mir Tapi Biasanya Johan Mir suka di depan Kayaknya Johan Mir sih yang jatoh Soalnya dia gak ada di depan nih Biasanya Johan Mir suka di depan cuy Oke Wow 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 Oke hampir 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 Santai kendalikan ini Ini motornya Sudah aku bilang ini kayak Ducati untuk di sirkuitnya Ini kayak rada kurang gitu cuy Buat aku pribadi ya Ini kayak motor buasnya Jadi susah dikendalikan cuy Motor buas ini di sirkuitnya di sini Oke Di tikuan ke-8 Masih berusaha membutuhkan Dari seorang Jack Miller di sini Masukkan tikuan 9 Langsung aja kita ambil dari sisi dalam Dan apakah bisa Kita ambil dari sisi dalam Sekali lagi kita akan coba serang Dan nampaknya Jack Miller masih berusaha Dan fanship Sehingga kita Tidak bisa meng-overtake dari seorang Jack Miller Tapi Akhirnya kita Bisa meng-overtake dari tikuan 13 Di depan itu di final corner Jorge Lord itu corner Here we go Langsung aja kita break Selanjutnya kita ambil dari sisi dalam Tepat terjadi sedikit kontak dengan Jack Miller Tapi nampaknya Kita bisa meng-overtake Soalnya Jack Miller di final corner Gila Ini sebuah perjualan luar biasa Kita kembali leading sesuai dengan starting grid kita Yang dimana tadi kita di first corner Sedikit nggak kurang umul dikendalikan Jack Miller dan Bagnia Lebih umul di pengereman di saat start tadi cuy Tapi nggak apa-apa kita memanasan dulu Yang penting kita harus meng-control bagi-bagi kita Soalnya tadi pas dimasuki ting-on ke-6 Habis lurusan cukup panjang Itu tadi aku ngeremen sempat kacau cuy Sehingga motorku tadi ogel-ogel Tapi untungnya nggak jatuh Untung aja nggak jatuh Oke Takannya kita bisa Mempertahankan posisi satu ini Untuk sementara waktu Hingga Finish line cuy Oke Here we go Lanjut kita full gas ball Bae Bae Dan tidak semudah itu juga nampaknya Jack Miller masih menampil kita di belakang kita Di sini Jack Miller Cukup break inside Jadi ting-on ke-6 Ting-on dari Pedrosa Jack Miller Bagnia Dua Ducati Factory Masih membutuhi kita cuy Gila ini Kita kayaknya Nampaknya disini akan menjadi persaingan ketat Antara motor Eropa ini cuy Yaitu Ducati cuy Membuat ini Jacknya Masih menempel ketat cuy Oke Oke Bisa lihat di belakang tadi Masih ramai menempel ketat Miller Bagnia dan Bagnia Tadi sempat terlihat Motor Monster yang namanya itu Fabio Quartararo Juga ikut menempel cuy Gila ini Satu, dua, tiga, empat pada menempel cuy Oke Di final corner Satai saja Sedikit melempar Tapi masih on the line Dari seorang bro Di pun dari Desmond Sedicinya Langsung kita full gas ball disini Berusaha untuk memperjauh kita Dengan Jack, Jack Miller Fastelab kita dipatahkan oleh Bagnia Lagi dan lagi Seperti biasa Fastelab kita selalu dipatahkan cuy Karena kita nampaknya Memang kita ini rider hari minggu cuy Atau rider yang memang oke Kita malah stupi motornya bro Oke, oke, oke Karena bagaimana kita langsung diselip Dua rider sekaligus Dua rider Ducati Factory sekaligus Oke motornya mulai liar Motornya mulai liar Oke santai, santai Kita harus kontrol motornya dulu Sebelum kita akan Berusaha untuk melejar Tapi kita akan coba Slip streaming disini Akankah kita bisa Memperdekatkan gap kita Dengan Bagnia dan Miller Karena ini 1,2,3,4 ya Sangat mepet Di belakang kita juga Persis ada Fabio Quatsararo Langsung kita full gas Kita akan coba light braking disini Untuk mempertahankan gap Nah sedikit Wow, 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 wow Oke, 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 oke Aman, aman, aman Untuk aja kita gak lebar Dan gak jatuh Dan sekarang gap kita Semakin mendekat dengan Bagnia Di high speed corner ini Kita akan coba mendekatkan gap Dengan Bagnia Ini ada sedikit jalan disini Kita akan ambil dari sisi dalam Dan ia akan nampaknya Bagnia langsung menutup Penjalan kita Sedikit melebar dari Bagnia Kita akan coba Mengambil dari sisi dalam Dan ia Kita berhasil meng-offback Dari Bagnia disini Dan kita sedikit melebar disini Dan nampaknya Bagnia Berusaha masuk disini Kita akan coba tutup Dan nampaknya kita Terserang kembali oleh Bagnia Mengambil dari sisi dalam Gila Ducati battle in here, bro Gila disini Bagnia sedikit melebar Nampaknya sedikit mobile strike Sehingga kita bisa Mengambil dari sisi dalam Memasuki final corner disini Jack Miller Wait for me, bro Kita sesama Ducati disini Akan kini bisa Mengajar dari seorang Jack Miller Karena di beberapa seri ini Sampai seri keempat ini Yang selalu diberada di front row ini Selalu Jack Miller, cuy Seperti yang kita lihat Kalau nggak Jack Miller biasanya Johan Mir, cuy Oke, tapi disini Apakah Johan Mir terjatuh? Nampaknya di first corner tadi Di awal lap Kayaknya Johan Mir sih Ini justru gitu Yang membuat dia Tidak berada di front row, cuy Oke Kita sudah mau mendekat Dengan Jack Miller Dan by the way Di belakang kita bukan Bagnia Teleket Fabio Quartraro Sesama pengguna Nomor 20 disini Gila, gila, gila Oke Kita sudah mulai mendekat Disini dengan Jack Miller Oke Sedikit sliding dari seorang Bro Ritmu Ritmu Cedici nya Oke Kita akan memakai gap disini Oke, 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 aman, 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 aman Nice Oke, sorry, sedikit fokusnya Tadi kayak tak untuk Lebar, tadi, cuy Kita akan coba gas, bro Langsung dikutuk 6 Kita breakin saja disini Oke, di depan Jack Miller Sudah mulai ketar-ketir Melihat Ducati Desmosedici Yang masih belum ada liverynya Yaitu BR46 Racing Team, cuy Tapi gak apa-apa Kita akan membuktikan Bahwa sekarang kita bisa powerful Dengan tim Pak De Rossi ini, cuy Karena kita sudah dipercayai Sama Pak De Rossi Untuk membela timnya, cuy Kita harus mendapatkan tawaran Sehingga yang awalnya bro Sudah pensiun Memutuskan pensiun Dan merubah pikirannya kembali Untuk melanjutkan karirnya Di MotoGP, cuy Thank you, bang Kepada Pak De Rossi Yang telah mempercayai Kembali untuk Menunggangi Desmosedici lagi, cuy Setelah di awal season Kita menggunakan SkyVL 46 Di season 2 Kita pensiun di Aprilia Dan di season ketiga sekarang Kita kembali Menunggangi Sanggupi Desmosedici Ducati Oke Jack Miller Sudah sangat mepet Kita bisa slipstreaming disini Kita akan coba Langsung dengan murah power 3 Kita akan coba Full gas pole di first corner Akhirnya kita bisa meng-offer Dari seorang Jack Miller And here we go Langsung kita breaking saja Kita berangkat fast lane Dan sedikit mumpul Tapi kita masih bisa Ber- Oke, 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 oke Kita akan coba meng-offer di Dicukun kedua Oke, dan sedikit stupi Nampaknya disini Jack Miller sangat defensif Cari ada sedikit kontak Tapi masih aman Kita masih mencoba cari celah disini Di depan Dicukun keempat Akan kita bisa meng-offer Dan ya, kita sedikit Oke, sedikit kontak dengan Jack Miller Hampir sih kita jatuh dari kontrol Aku sudah mulai geter-geter Yang bertanda itu Kayaknya tadi sudah mau jatuh Tapi untuk aja kita masih bisa meng-handle Dan kita berhasil meng-offertake Dari seorang Jack Miller Gila, ini battle bener-bener sengit banget cuy Ini kayaknya rest paling sengit Setelah beberapa season cuy Maksudnya beberapa seri cuy Setelah ini mau masukin seri keempat Ini untuk sementara waktu ini menjadi Battle paling sengit cuy Walaupun kita start posisi satu Tetapi di sini Jack Miller Dan Fabio Kortaro Dan sempat bang Naya tadi Itu bener-bener push Habis-habisan untuk melawan kita cuy Gila, kita bener-bener dikasih pressure banget Oleh para rider-rider disini Oke, sedikit wobble nampaknya Dari seorang Bro Ritem Bisa di cover kembali Masukin Ticun 9 Yomanyoi Di sisi lain juga Ban belakang kita Di sisi kiri dan kanan Sudah mulai habis Dan di sisi lain juga Jack Miller Masukin menampil ketat Bruza itu mau pertikian-pertikian kembali cuy Gila Ini luar biasa banget Untuk race kali ini Ini bener-bener ketat banget Baru saja kita melewati Tinggungan kebelas Masukin Jorge Lorenzo Corner Atau Lorenzo Land Di tinggungan ke-13 Oke, titik-titik masuk ke final lap Terus sementara ini Kita masih menekan fast lane cuy Gila Oke, langsung kita full gas pole saja Oke, bantukan ke final lap Masih first corner Santai saja Jangan sampai race kali disini Cukup tricky juga Oke, sedikit melebar Tapi masih still Oke, masih bisa Kita lewat dengan mulut Masukin Ticun 2 Sedikit stupid Tapi masih oke Masih bisa di handle Bang Raymana masih lumayan Karena ban depan kita masih aman cuy Soalnya tadi aku pakai medium hard ini cuy Karena ban belakang kita sudah bener-bener habis Itu bisa kalian lihat sendiri disini Oke Jadi kita sentuhkan kerb Disini juga Jack Miller Quartararo Dan Bagnaya Masih menempel ketat Higa final lap Ini bener-bener yang namanya AI 120% cuy Dimana ini? Bener-bener ketat sekali Ditempelin terus cuy Kita gak dikasih kabur ngacir cuy Kita bener-bener gak dikasih ngacir cuy Kita bener-bener ditempel ketat Oke Oke Kira bakal track limit Ternyata aman ya Kita gak akan track limit Oke, nice Setelah jauh ini kita masih aman dari namanya track limit Tetapi kita gak aman dari kejaran rider-rider di belakang kita Dimana Jack Miller dan Quartararo Menempel ketat Masih sangat ketat Semoga saja kita gak di comeback di final corner cuy ya Semoga saja Oke Ditinggalkan 9 Angel Nito Masih mulu saja Lalu kombinasi dengan ditinggalkan 10 Oke Ini dia The moment of the truth Masih menempel ketat Gila ini Ini sakit banget cuy Masih menempel ketat cuy Oke Please 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 Jangan overtake Please ini mau podium satu Aduh sedikit menembar Please 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 Oke Semoga menekan Kita ganti balik break itu tempat petang Gap dengan para rider belakang kita Oke Langsung kita ambil dari sisi Apex Supaya kita gak di overtake Langsung aja kita Full gas ball Disini Langsung pake power 3 Angkat gini bisa Langsung aja kita willy Dan ya Kita bisa Mengamalkan posisi satu Di race Jerez kali ini cuy Wah Ini race nya cukup melelahkan cuy Tapi Gila men Ini race cukup melelahkan banget Tapi ini Luar biasa Ini race yang paling seru Dari 3 seri sebelumnya Ini jauh lebih seru men Yang dimana Wow Luca Marini DNF cuy Waduh Wah ini akan sedikit trouble buat sky Maksudnya VR46 Racing Team Karena untuk Perolehan poin Kita jadinya Tidak mendapatkan poin dari Luca Marini cuy Cuma dari kita doang Untung saja Kita berhasil di posisi satu Dan kita Berada di second position Untuk kelas main cuy Yang berbeda 4 poin Dengan Buck Naya Wah Gila ini Kelas mainnya tipis Tipis banget cuy Bahkan saya kembali sama Buck Naya pun Cuma beda 5 poin cuy Wah ini luar biasa nih Ini Ini bakal seru sih Untuk kelas mainnya Ini bakal seru Dan kita masih di posisi keempat Karena Luca Marini Gak finish Jadi kita gak dapat tambahan poin Untuk menaikkan posisi kita Menuju Ke top 3 tadi ya Kita karena masih berada di posisi keempat Untuk VR46 Racing Team Tapi gak apa-apa Dan by the way Ini kok podiumnya kok Bajunya kok dekil ini Kepala kita gak ada jatuh loh Wah Bener-bener ini game bagus Apalagi kita gak ada jatuh Tapi tiba-tiba Wirepacknya dekil cuy Wah Tapi gak apa-apa Kita berhasil podium satu kembali Setelah di Portimo kemarin Kita berhasil di posisi satu Dan sekarang Kita gak balik ke posisi satu Walaupun gak mudah cuy Jujur ini race yang paling susah Dikarenakan Gila Jack Miller Bagnia Quartararo Bener-bener nempel ketat kita Bahkan kita Sempat di overtake sama Jack Miller dan Bagnia Untungnya kita bisa mau overtake balik cuy Walaupun tuh gak mudah cuy Dan bisa kalian lihat sendiri Gak cuma aku yang dekil cuy Quartararo sama Jack Miller juga dekil warpacknya Aduh semoga aja untuk di MotoGP 22 nanti setelah rilis Semoga aja gak bakal bug-bug ke ideal lagi ya Semoga game sudah perfect 100% Oke sampai situ aja videonya See you on next video cuy Sub indo by broth3rmax